Sampai jumpa di video selanjutnya Saat sahur utamakan untuk mengonsumsi karbo kompleks seperti nasi merah atau brown rice dan makanan yang tinggi serat untuk membuat perut kenyang lebih lama Selain itu, dia juga menyoroti kebiasaan masyarakat tanah air yang suka mengonsumsi mie instan saat sahur Sebab mie instan merupakan makanan yang rendah serat sehingga menyebabkan perut lebih mudah lapar saat akan berpuasa seharian Saat sahur dengan mie instan, nutrisi tubuh tidak bisa tercukupi dengan baik Mie instan memberi dampak buruk ketika dimakan saat sahur Salah satunya yaitu efek negatif dalam proses pencernaan Hal ini bisa membuat tubuh tidak mampu menyerap nutrisi makanan sehat lain Selain itu, anda juga tak bisa bertenaga dan beraktifitas dalam waktu lama sehingga mudah lemas Kalori tinggi dalam mie instan tidak memiliki cukup gizi yang dapat membantu anda menjalani hari saat berpuasa Selain itu, tingginya kalori pada mie instan justru dapat membuat kalian merasa lebih cepat lapar saat puasa Telistik TV mengabarkan